Profil Elon Musk, CEO Tesla yang baru membeli Twitter Elon Musk merupakan Nama Elon Musk kembali diperbincangkan masyarakat dunia Pasalnya, Elon Musk pernah menempuh pendidikan di Pretoria Boys High School Setelah itu, ia pindah ke California untuk mengejar gelar PH Karir Elon Musk Elon Musk kini dikenal sebagai pebisnis sukses dengan berbagai usaha yang mendunia Ada pun beberapa perusahaan milik Elon Musk 1. Zip 2 di awal karirnya sebagai pengusaha Elon Musk mendirikan Zip 2 yang merupakan perusahaan perangkat lunak atau software Perusahaan ini ia dirikan bersama adik Elon Musk memperoleh kontrak dengan New York Times dan Chicago Tribune Serta membujuk Dewan Direkturnya agar membatalkan rencana merger dengan perusahaan Sitisar Compak kemudian mengakui sisi Zip 2 dengan nilai 307 juta as dolar secara tunai dan dalam bentuk opsi saham sebesar 30 juta as dolar 2x.com dan Paypal hasil penjualan dari Zip 2 Kemudian ia gunakan untuk mendirikan perusahaan layanan keuangan bernama x.com pada Maret 1999 Musk merekrut eksekutif bisensi John Story dan Bill Harris sebagai investor Harris juga menjabat sebagai presiden dan CEO perusahaan tersebut Peran Musk di perusahaan ini adalah sebagai chairman dan menerima penyertaan modal sebesar 25 juta as dolar dari Sequoia Capital Perusahaan ini kemudian mulai mengeluarkan layanannya pada Desember 1999 Yang menyediakan rekening dan kartu tunai internet Beberapa bulan setelahnya x.com mengakui sisi Confinity, perusahaan yang mengoperasikan layanan transfer uang bernama Paypal Pada saat itu sistem Paypal masih berusia beberapa bulan, namun Musk merasa Paypal memiliki masa depan yang menjanjikan Pada Oktober 2022, Musk memutuskan x.com akan menghentikan operasi perbankan internet dan fokus pada layanan uang Paypal X.com kemudian berganti nama menjadi Paypal dan berekspansi cepat pada tahun 2001 karena digunakan oleh eBay Spaces Perusahaan ketiga yang didirikan oleh Elon Musk yaitu Space Exploration Technologies Corporation atau Spaces Yang merupakan perusahaan teknologi dirgantara asal Amerika Serikat, AS Perusahaan didirikan pada 6 Mei 2022 Kisah sukses perusahaan ini diawali dari pengembangan Falcon 1 pada 2008 Roket dengan bahan bakar cair pertama yang berhasil dibuat untuk keperluan komersial Musk memiliki ide mendirikan Spaces agar manusia bisa pergi ke planet Mars Ide tersebut hanya mungkin terjadi apabila Musk bisa menurunkan biaya untuk pergi ke luar angkasa Maka dari itu, proyek Spaces berfokus pada penciptaan roket yang bisa digunakan berkali-kali Seperti pesawat terbang Pertengahan tahun 2021, perusahaan Spaces ini dikabarkan akan bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia Kerja sama ini berkaitan dengan pemanfaatan stylit untuk jasa komunikasi Spaces masuk dalam kerja sama ini lewat anak usahanya, Starlink Perusahaan tersebut bergerak dalam infrastruktur internet 4. Tesla Inc Tesla Inc merupakan salah satu perusahaan produsen mobil listrik Elon Musk kini menjadi pendiri sekaligus CEO Tesla Elon Musk diketahui mempunyai 21 persen saham perusahaan dan kekayaan bertambah seiring dengan naiknya nilai saham Tesla Mengapa Elon Musk membeli Twitter? Selain empat perusahaan yang telah disebutkan, Elon Musk sebenarnya masih memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang Terbaru, Elon Musk diketahui membeli media sosial Twitter Orang terkaya di dunia ini membeli saham Twitter seharga 44 miliar as dolar atau 636 triliun rupiah Asumsi kurs 14.458 rupiah per dolar as Kesepakatan pembelian tersebut membuat Musk menjadi pemegang kendali sepenuhnya atas Twitter Pembelian saham tersebut juga membuat Musk memiliki tangga ngujawab penuh atas Twitter Elon Musk sendiri menerangkan bahwa pembelian saham Twitter sebagai titik balik peradaban Musk menyebutkan, kesepakatan tersebut bukan tentang bisnis Twitter saja Namun memastikan Twitter tetap menjadi platform terpercaya dan menjunjung nilai-nilai demokrasi, serta freedom of speech Serta freedom of speech Pasalnya, pendiri Tesla ini menilai adanya kekurangan kebebasan berbicara di Twitter Selain itu, Musk juga mengatakan bahwa Twitter harus membuka algoritmanya untuk meningkatkan transparansi dalam keputusan moderasi konten perusahaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!